3, 2, 1 Shalom Jemaat GP Ibu Bukit Saitun Makassar Apa kabar? Setelah kurang lebih 6 bulan kita tidak beribadah di gedung gereja Ibadah akan dimulai pada hari Minggu 11 Oktober 2020 Pada jam 7 pagi, 10 pagi, dan 4 sore Ibadah ini diperuntukkan bagi anggota Majelis Jemaat dan Perwakilan Pelkan Ibadah bagi warga jemaat akan dilaksanakan mulai pada Minggu 18 Oktober 2020 Pada pukul 7 pagi, 10 pagi, dan 4 sore Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan peneguhan sidi baru Yang dianjurkan hadir dalam ibadah hari Minggu adalah warga jemaat yang berusia 16-60 tahun Kehadiran warga jemaat dalam 3 jam ibadah akan diatur berdasarkan pendaftaran untuk mendapatkan nomor kursi Pendaftaran akan dibuka mulai hari Kamis sampai Sabtu Dengan menghubungi nomor HP atau WhatsApp di 0853-4083-8195 Sedangkan bagi warga jemaat yang komorbit atau mempunyai sakit penyerta, perempuan hamil, serta kondisi badan tidak fit Dianjurkan untuk tidak hadir dalam ibadah hari Minggu di gereja, namun tetap mengikuti ibadah hari Minggu online di rumah Untuk mengikuti ibadah hari Minggu di gedung gereja, jemaat harus menyiapkan hand sanitizer dan juga masker atau face shield yang akan dipakai selama di kawasan gereja Jemaat dihimbau untuk hadir lebih awal untuk mengikuti protokol kesehatan Pertama, jemaat akan melalui pemeriksaan suhu tubuh dengan suhu tubuh maksimal 37 derajat Celcius Selanjutnya, warga jemaat harus mencuci tangan dengan air dan sabun di tempat yang sudah disediakan Ketiga, warga jemaat diminta untuk mengisi daftar hadir dan masuk ke dalam gedung gereja Di dalam gedung gereja, warga jemaat dihimbau untuk tetap menjaga jarak dan duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang telah tercatat Terakhir, ketika ibadah telah selesai, warga jemaat akan keluar dari pintu gedung serbaguna Tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan benar karena dengan melindungi diri, Anda melindungi orang lain Sampai jumpa di gereja, Tuhan Yesus memberkati Salam sejahtera bagi kita semua Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita Kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari minggu secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah Kita berada di hari minggu ke-19 sesudah Pentakosta Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Meilin S. Tetelepta Tapahing Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita Semua orang yang mau menerimanya Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah Ya itu mereka yang percaya dalam namanya Ya itu mereka yang percaya dalam namanya Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan Dan menyukai pengenalan akan Allah Lebih daripada korban-korban bakaran Demikian Natsbem bimbing menurut kitab Hosea pasal 6 ayat 6 Terimalah salam rasuli Kasih karunia menyertai kamu Dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus This is the day This is the day that the Lord has met That the Lord has met Let us rejoice Let us rejoice And be glad in it And be glad in it This is the day that the Lord has met Let us rejoice And be glad in it This is the day This is the day that the Lord has met Jemaat silahkan duduk Mari berdoa Ya Tuhan Bapak yang baik di dalam kehidupan kami Kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami Engkau selalu menuntun kami Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami Untuk memuliakan namamu Kami tahu ya Tuhan Kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki Oleh karena itu Kami datang kepadamu Mohon ampunlah kami Baik itu dosa secara sengaja Ataupun tidak sengaja Baik itu melalui pikiran kami Perkataan kami Ataupun sikap dan perilaku kami Yang kami perbuat kepada sesama kami Terlebih kepadamu Bersihkan hati nurani kami Dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu Kami percaya kuasa kasihmu Lebih besar dari amarahmu Tuntun hidup kami seturut kehendakmu Hingga kami layak melakukan pekerjaan-pekerjaanmu Dalam nama Yesus Tuhan dan penyelamat kami Amin Kiranya roh kudus Hendak mengajar aku Yang patutku kerjaan-pekerjaanmu Betapa kehendakmu Di dalam hidupku Kasihmu nyetangan Dan namamu besar Dimuliakanlah Jemaah Tuhan, mari kita berdoa. Sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Maka bimbinglah kami dengan roh kudusmu Tuhan. Ketika kami membaca dari Alkitab, merenungkan dan mendengarkan sabdamu. Pula dengan hambamu yang Tuhan tempatkan di sini untuk memberitakan bagi jemaatmu. Layakkan, kuduskan, urapi lidah, mulut, bibir, bahkan segenap diri dan hidup hamba. Agar hamba bukan saja menjadi pemberita firman, tetapi pelaku teladan firman. Sehingga pemberitaan yang hambamu sampaikan, tidak menyesatkan umatmu yang mendengarkannya. Bapak berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga yang menyatakan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkang dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah mengukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyari dan suara kelar. Agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kurang lebih waktu tujuh bulan. Kita berada di rumah dan beribadah dari rumah. Semua karena anugerah dan berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Dan biarlah kiranya. Sukacita ini terus berlangsung dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita boleh menemukan situasi dan kondisi yang baru yang lebih baik. Dan kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ruang ibadah di gereja. Bapak ibu dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Pepatah lama berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini mengandung makna bahwa ketika kita tidak mengetahui apapun tentang seseorang, maka rasanya tidak mungkinlah kita bisa mengasihi orang tersebut. Dan perkenalanlah yang membuat kita akrab dengannya dan akhirnya kita dapat mengasihi dia. Nah untuk mengasihi Allah, maka kita juga perlu untuk mengenalnya. Sehingga kita dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dan kita dapat melakukannya. Sebab melakukan kehendak Allah itulah bentuk dari kasih kita kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Bapak ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari zaman manusia belum beragama sampai pada memasuki agama suku dan pada akhirnya beragama, manusia sedari dulu ingin sekali mengenal Allah secara fisik. Sehingga manusia menggunakan berbagai cara untuk mewujudkannya. Salah satu cara yang digunakan manusia adalah membangun dan membentuk imajinasinya tentang gambar Tuhan itu. Maka terciptalah banyak bentuk patung yang mewakili imajinasi manusia itu tentang Allah. Padahal cara ini tidak disukai oleh Allah. Apalagi menyenangkannya. Allah itu roh. Ia tidak bisa disamakan dengan ciptaan manusia. Dan untuk mengenal Allah bukanlah dengan cara mempersonifikasikan Allah itu dalam wujud patung atau benda-benda lainnya. Allah itu roh. Sehingga ia harus disembah dalam roh dan kebenaran. Demikian Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ada dua jalan yang dapat kita tempuh untuk mengenal Allah. Jalan atau cara yang pertama adalah melalui ciptaannya. Melalui alam semesta. Kita dapat membacanya dalam Masmur pasal 19 ayat 2 dan 3. Langit dan alam semesta menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Manusia dapat mengenal Allah melalui buah karya Allah, melalui alam semesta yang menggambarkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Kemudian jalan atau cara yang kedua untuk dapat mengenal Allah melalui firmannya. Firmannya ini pun terbagi dalam dua bagian. Yang pertama secara tertulis di dalam Alkitab. Dan yang kedua secara aktual yang kita kenal di dalam anak tunggal Bapak yaitu Yesus Kristus. Alkitab banyak mengetengahkan menyampaikan tentang apa saja yang dikehendaki Allah. Dan kehendaknya itulah yang menyatakan tentang gambar Allah. Kehendak Allah di dalam Alkitab itulah yang mewakili Allah. Menyatakan dirinya kepada setiap orang yang percaya dan yang membaca Alkitab. Firman menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Ia diam di antara manusia dan manusia telah melihat kemuliaan Allah yang diberikan kepadanya bahwa Yesus Kristus datang dari Allah Bapak. Kita dapat membacanya dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan Injil Yohanes 17 ayat 8. Berkenaan dengan mengenal Allah. Kalau tadi dikatakan bahwa dari firmannya kita dapat mengenal Allah. Maka sebenarnya firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Tidak terlepas dari ayat atau pasal sebelumnya. Yaitu pasal 15, maaf pasal 5 ayat 15. Mengenal Allah, yaitu mengenal kasih Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah itu berarti kita tidak mengenal kasih setia Allah. Dan kasih setia Allah itulah yang diungkapkan dalam ayat 15 pasal 5 yang berbunyi begini. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Kata sampai yang tertulis dalam firman Tuhan di pasal 5 ayat 15 ini. Sebenarnya mau menunjukkan kepada kita. Bahwa murka Allah tidak pernah tidak berakhir. Murka Allah dimulai dan pasti diakhiri oleh Allah sendiri. Karena kasih Allah itu lebih kuat dan lebih besar dari murkanya. Dan batasnya disampaikan dalam pembacaan kita pada saat ini digariskan dengan kalimat. Bila mana mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Pencarian itu disebabkan oleh kesesakan. Yang berarti tentang kesusahan, tentang kesukaran hidup dan tentang penderitaan hidup. Yang dialami baik oleh pribadi maupun juga oleh komunal. Oleh karena itu, mereka bermaksud mengakui segala kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah di ayat 1. Bapak, ibu dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Kata berbalik berasal dari bahasa Ibrani syub. Yang berarti bertobat. Dan kata taubat berasal dari bahasa Arab taubat. Yang berarti berbalik. Dengan berbalik kepada Allah, umat berharap Allah melepaskan mereka dari maut dalam hitungan waktu yang singkat di ayatnya yang kedua. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Dengan demikian, malah petaka yang dialami Israel sebagai akibat dari dosanya dipandang sebagai sebuah kematian. Tentu saja kematian yang dimaksudkan di sini bukanlah kematian jasmani. Melainkan lebih kepada akibat dari penarikan diri Allah dari hadapan manusia. Dari hadapan umatnya Israel. Perlu Bapak Ibu dan Saudara ketahui bahwa hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan orang Israel. Bahkan juga kehidupan kita pada saat ini adalah penolakan Allah. Ketika Allah menolak untuk hadir dalam kehidupan kita, maka disanalah kita akan tahu bahwa kita akan berada dalam kesusahan dan penderitaan kehidupan. Itu sebabnya banyak orang yang ketika berada dalam penderitaan, dalam kesukaran hidup dan dalam masalah kehidupan. Mereka seringkali bertanya, dimanakah Allah? Karena menurut pemahaman kita, kalau Tuhan Allah itu ada, hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mungkin mengalami penderitaan kehidupan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Satu hal yang dipahami dan yang dimengerti oleh Israel pada waktu itu. Bahwa kesetiaan mereka kepada Tuhan dapat mereka perlihatkan dengan melaksanakan upacara agama yang bersifat ritual dan formal. Tetapi mereka tidak mengaplikasikan dalam bidang kehidupan lainnya. Karena Israel masih hidup dalam penindasan terhadap sesamanya. Israel masih membunuh sesamanya. Itu dapat kita baca dalam ayat 6 sampai ayat 10 dari pasal 6 Hosea yang kita baca pada saat ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa akibat dari kalau kita mengenal Allah? Jika seseorang sungguh-sungguh mengenal Allah, maka ia memperoleh janji dan berkat yang terbaik dari Allah. Kita dapat membacanya dan melihatnya dalam ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ada dua hal dalam pembacaan kita pada saat ini. Agar kita dapat melihatnya sebagai akibat dari mengenal Allah. Yang pertama, Allah akan muncul seperti fajar dalam kehidupan orang yang mengenalnya. Ketika kita berbicara tentang fajar, maka kita berbicara mengenai pertolongan dan harapan hidup. Kita dapat membacanya itu dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 8 yang menyatakan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Semua orang ketika berada dalam kegelapan pasti mengharapkan terang. Karena dalam kegelapan manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Yohanes pun menyatakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita tahu sumber dari terang itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, Allah akan datang seperti hujan. Dan hujan berbicara mengenai berkat. Itu sebabnya kita tahu dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan terjurah, itulah janji kudus. Hujan itu berbicara mengenai berkat Allah. Dan kita dapat membacanya dalam kitab Yeheiskel pasal 34 ayat 26 sampai ayat 29. Kitab Yeheiskel pasal 2, maaf. Yeheiskel 34 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya. Dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tenteram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka. Dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tenteram. Dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan. Dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Jemaah Tuhan. Hujan juga berbicara tentang kemakmuran. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah akan memperoleh berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan berkat kemakmuran. Dalam hidupnya. Sayangnya. Sayangnya. Israel tahu semua tentang hal itu. Mereka tahu dengan benar dan dengan pasti tentang kasih setia Allah. Dan karena itu mereka berkata dalam pembacaan kita. Ia akan menghidupkan kita. Ketika kita mengenal ia, ia pasti muncul seperti fajar. Dan ayatnya yang pertama mengatakan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan akan membalut kita. Sedemikian besar kasih Allah kepada mereka. Sehingga ketika Allah murka, Allah juga lah yang akan mengangkat mereka dan memberikan kasih. Menerkam, menyembuhkan, lalu di sini memukul dan pada akhirnya membalut. Saya katakan sayangnya. Israel tahu benar tentang siapa Allah yang mereka sembah. Tetapi bapak ibu dan saudaraku. Mereka melakukan pertobatan. Dan pertobatan itu adalah pertobatan yang palsu. Bibir mereka mengaku dosa, tetapi hati mereka tetap menikmati kejahatan. Bertobat bukan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Tetapi hanya demi terhindar dari konsekuensi dosa. Banyak juga di antara kita yang berlaku demikian, bapak ibu dan saudaraku. Kasih setia Allah adalah suatu hal yang sepele, yang kita pandang dengan sebelah mata kita. Kita tahu bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Ia maha adil dan maha agung. Dan karena itu banyak orang yang datang kepada Tuhan dalam permohonan pertobatan. Tetapi tidak sungguh-sungguh. Mereka membiarkan kehidupan mereka dikuasai oleh dosa. Sehingga kasih setia Allah pada akhirnya menjauh dari kehidupan mereka. Bapak ibu dan saudaraku, kenyataan ini mau menyampaikan kepada kita bahwa firman Tuhan memang Allah berniat mengampuni dan menyelamatkan kita dari hukuman. Akan tetapi, hal ini tidak pernah dijanjikannya kepada para pemain sandiwara rohani. Sadarkah bapak ibu saudara dan saya, ketika kita mengesampingkan dan melihat kasih setia Allah itu sebagai sesuatu yang sepele. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang sedang memainkan sandiwara rohani. Dan bagi mereka, kita tidak akan pernah hidup dalam suatu sukacita, suatu kelimpahan dan kemakmuran. Karena Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh Israel dengan pertobatannya yang palsu. Tuhan tahu dan sangat tahu. Perbuatan saleh atas nama agama bisa saja dilakukan sebagai topeng di depan manusia. Akan tetapi Tuhan tidak pernah tertipu dengan persembahan dan penampilan kesalehan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mau menyatakan kepada kita. Jika kita menyadari dengan sungguh akan pertobatan dan ingin berbalik kepada Allah, maka berbaliklah dengan sungguh-sungguh, dengan pertobatan yang sungguh. Dan Tuhan akan melihat kesungguhan kita itu. Sehingga dia akan menganugerahkan berkat dan kemakmuran dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Karena itu Yesus seringkali mengungkapkan, Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, karena dosamu telah diampuni. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah. Setialah. Sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya. Menolong orang yang berjaya. Setialah. Setialah. Percaya pengobos, percaya janjinya. Setialah. Berjuanglah terus, difajar mereka. Diputuskan. Diputuskan, ya rentai setan. Kebebas dari kesampitan. Setialah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, Jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita berdiri dengan sikap yang sempurna, dengan hati yang tertuju kepada Allah. Hendaklah masing-masing kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus. Lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalipkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persukutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk kembali. Mari sehati sepikir, kita tundukkan diri di hadapan Allah, dan kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dengan daya roh kudusmu Tuhan, telah Tuhan buka telinga kami, dan tahirkan serta kuduskan hati dan pikiran kami yang berdosa, sehingga kami dapat menghayati dan memahami kehendakmu. Lalu firman itu, kami pakai menjadi suluh tongkat pandu, petunjuk, dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan hidup dalam penguasaan dosa, tetapi kami hidup dalam kekuasaan roh kudus Tuhan yang menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Bapak, di hari perhentian ini Tuhan sudah menghimpunkan kami dalam keluarga kami masing-masing, dalam persekutuan ibadah di hari perhentian, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Dan kiranya kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak di dalam sorga, tertunduk dalam kerendahan hati, kami sehati sepikir menaikkan syafaat dan doa kami untuk gereja Tuhan di muka bumi, secara khusus di Indonesia. Di mana Tuhan menghadirkan dan menempatkan gereja dan persekutuan gereja di tengah-tengahnya, membangun kehidupan bangsa dan negara bersama dengan pemerintahan yang ada. Sehingga kami berdoa bagi mereka, pemimpin bangsa dan negara kami, baik di pusat maupun di daerah, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Secara khusus kami masih berada dalam pandemi COVID-19, kami masih mengalami wabah virus corona. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing untuk saling menghormati dan menghargai, untuk saling menjaga satu dengan yang lain, dengan disiplin kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan. Kami menjaga diri kami dan menjaga sesama kami, sehingga pada akhirnya kami boleh keluar dari bentuk-bentuk situasi dan kondisi wabah seperti saat ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan menghentar kami memasuki situasi dan kondisi yang baru, di mana segala sesuatunya berubah menjadi normal seperti sedia kalah. Bapak di dalam sorga, berkati pemerintahan di daerah di mana Tuhan menghadirkan gereja dan jemaatmu, persekutuan jemaatmu, GPIB Jemaat Bukit Saitun di Makassar. Tuhan berkenaan memberkati pemerintahan di daerah, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Dan biarlah kiranya Tuhan berkenaan memberkati majelis jemaat yang terus mengupayakan bentuk-bentuk pelayanan, persekutuan dan kesaksian di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bahwa ibadah terus berjalan, bahwa program pelayanan terus berlangsung, dan pada akhirnya gereja Tuhan tetap hidup, gereja Tuhan tetap melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya, bersekutu, bersaksi dan melayani. Bapak berkati kiranya kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati orang tua lanjut usia, berkati mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka melalui perawatan dan pengobatan para medis. Berkati mereka, hiburkan mereka yang dalam duka cita, yang kehilangan hal yang mereka cintai dan kasihi, baik itu kekasih-kekasih mereka, pekerjaan ataupun juga bencana alam. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa, Tuhan memberkati mereka yang bersyukur dan bersuka cita, karena berkat dan anugerah Tuhan, lewat ketambahan setahun usia kelahiran, usia perkawinan, kesuksesan dalam karir ataupun studi. Tuhan berkati mereka yang dalam pergumulan, Tuhan beri kekuatan untuk dapat menanggungnya, dan juga petunjuk sehingga mereka keluar dari pergumulan dan dimenangkan dari setiap bentuk pergumulan oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan. Bapak di dalam sorga, kami mau berdoa kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati sepekan kehidupan kami yang akan kami masuki di usbuh yang baru. Firman-Mu menjadi pedoman dan kekuatan dalam langkah hidup kami, sehingga di dalamnya kami menyaksikan nama Tuhan, dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa syukur kami Bapak yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami datang memohon kepadamu, ajarkan kami selalu setia padamu, agar kami ini tak sesat di dunia, tolonglah kami, tuntunlah kami di jalanmu. Dia Yang semakin jadi panas membara Membuat kami Semakin susah menderita Pada siapa kami meminta Untuk siapa kami mengadu Tolonglah kami Pulihkan kami Soh Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Yang selalu mengasihimu Oh Tuhan Glori, glori, haleluya Serahkan hidupmu padanya Oh Tuhan Yesusku Yesusku Penolong yang setia Oh Tuhan Yesusku Penolong yang setia Semakin Kedua Yang semakin jadi panas Membarah Membuat kami Semakin susah Menderita Ada siapa kami meminta Untuk siapa kami mengadu Tolonglah kami Pulihkan kami Syur Tuhanku Glori, glori, haleluya Puji dan sembahdia Sebab dia Tuhan Yang selalu mengasihimu Glori, glori, haleluya Serangkan hidupmu padanya Oh Tuhan Oh Tuhan Yesusku Pernolong yang setia Glori, glori, haleluya Puji dan sembahdia Puji dan sembahdia Sebab dia Tuhan Yang selalu mengasihimu Glori, glori, haleluya Glori, glori, haleluya Oh Tuhan Oh Tuhan Yesusku Penolong yang setia Jemaat Jemaat Saatnya kita memberi persembahan persepuluhan Syukur dan persembahan sukarela Dengarlah Dengarlah Nas Alkitab Dengan ucapan syukur Akanku persembahkan korban kepadamu Apa yang kunazarkan Akanku bayar Keselamatan adalah dari Tuhan Yunus 2 ayat 9 Tuhan memberkati saudara Dan persembahan saudara Tuhan berikanlah minyaknya Buatlah pelintaku terus bernyala Hingga pacar aku merekam Hosiana, Hosiana Baharaja alam semesta Hosiana, Hosiana Baharaja semesta Hosiana, Hosiana Hosiana, Hosiana Hosiana, Hosiana Terima kasih. 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 Jemaah Tuhan, atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, dan memberikan otoritas Kristus kepada hambanya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin Amin Jemaah Tuhan Ibadah Minggu di hari perhentian ini selesai. Tuhan memberkati kita. Shalom Jemaat GP Ibu Bukit Saitun Makassar. Apa kabar? Setelah kurang lebih enam bulan kita tidak beribadah di gedung gereja, Ibadah akan dimulai pada hari Minggu, 11 Oktober 2020, pada jam 7 pagi, 10 pagi, dan 4 sore. Ibadah ini diperuntukkan bagi anggota Majelis Jemaat dan Perwakilan Pelkan. Ibadah bagi warga jemaat akan dilaksanakan mulai pada Minggu, 18 Oktober 2020, pada pukul 7 pagi, 10 pagi, dan 4 sore. Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan peneguhan sidibaru. Yang dianjurkan hadir dalam ibadah hari Minggu adalah warga jemaat yang berusia 16 sampai 60 tahun. Kehadiran warga jemaat dalam 3 jam ibadah akan diatur berdasarkan pendaftaran untuk mendapatkan nomor kursi. Pendaftaran akan dibuka mulai hari Kamis sampai Sabtu dengan menghubungi nomor HP atau WhatsApp di 0853-4083-8195. Sedangkan, bagi warga jemaat yang komorbit atau mempunyai sakit penyerta, perempuan hamil, serta kondisi badan tidak fit, dianjurkan untuk tidak hadir dalam ibadah hari Minggu di gereja, namun tetap mengikuti ibadah hari Minggu online di rumah. Untuk mengikuti ibadah hari Minggu di gedung gereja, jemaat harus menyiapkan hand sanitizer dan juga masker atau face shield yang akan dipakai selama di kawasan gereja. Jemaat dihimbau untuk hadir lebih awal untuk mengikuti protokol kesehatan. Pertama, jemaat akan melalui pemeriksaan suhu tubuh dengan suhu tubuh maksimal 37 derajat Celcius. Selanjutnya, warga jemaat harus mencuci tangan dengan air dan sabun di tempat yang sudah disediakan. Ketiga, warga jemaat diminta untuk mengisi daftar hadir dan masuk ke dalam gedung gereja. Di dalam gedung gereja, warga jemaat dihimbau untuk tetap menjaga jarak dan duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang telah tercatat. Terakhir, ketika ibadah telah selesai, warga jemaat akan keluar dari pintu gedung serbaguna. Tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan benar, karena dengan melindungi diri, Anda melindungi orang lain. Sampai jumpa di gereja, Tuhan Yesus memberkati. Bukan kebetulan tapi khusus dirancangkan penciptamu Terima kasih telah menonton!